VOA Career Day Gali potensimu dan kejarlah impianmu Hanya di sini, VOA Career Day Halo teman-teman, VOA Career Day Ketemu lagi langsung dari studio VOA di Washington DC Dan dalam waktu setengah jam ke depan kita akan menemani Anda Dengan berbagai informasi yang sangat menarik seputar karir Kali ini saya Reka Gunlangsari Dan juga saya Santita Dwi Putri Harus ini mempersiapkan Anda nih untuk beragam inspirasi Tapi sebelum itu kita selalu mengingatkan pemirsa Untuk follow us nih ngobrol lewat Twitter dengan hashtag VOA Career Day Tapi jangan lupa juga karena kita punya aplikasi mobile ya Betul, jadi jangan lupa untuk download app VOA News Yang sudah dipakai di iPhone dan juga Android ya Santia Iya betul sekali Dan hari ini seperti biasa banyak sekali yang akan kita eksplor karir-karir yang sangat menarik Dan yang sepertinya banyak di dunia kuliner ya Santia Betul banget, siap-siap lapar ya Apalagi kalau misalnya pemirsa nih yang di rumah suka banget ber-experimen nih Ber-experimen ya Dengan masak-masakan Langsung aja kita mulai kalau gitu dengan Ellen Katz Ellen Katz Jadi tukang dekorator, cake decorator Seperti apa ya Untuk kamu yang belum makan siang, jangan kemana-mana ikuti terus liputan yang berikut ini Ini bukan cake biasa dan jelas ini bukan karir yang biasa Ellen Katz menciptakan sebuah seni yang bisa dimakan You might think that cake decorating is just putting icing on a cake But it's so much more Harus membuat kue, mencampur, memotong, membentuk, dan menghias Rosebud cakes Ellen menggunakan kreatifitasnya di bakery Rosebud cakes di Beverly Hills Nama Rosebud diambil dari sebuah film yang terkenal yaitu Citizen Kane Not too many people are remembering what Rosebud is It's Citizen Kane's last word And so we're the last word in original cake design I didn't think about being a cake designer at first I wanted to be an artist I had a lot of artistic ability and I like sculpture This satisfies that completely And not only that all your work goes out the door And you don't have to store it And you don't have to worry about it falling apart Because it gets eaten Tapi sebelum masuk ke mulut anda Penghias kue yang jumlahnya bisa lebih dari satu Bisa menghabiskan waktu hingga seminggu Untuk membuat satu kue Semua tergantung pesanan pelanggan This is Hollywood and everybody seen everything And special effects are what you've got to do In order to make sure that your customer base is happy continually This is a designer purse We do lots of designer purses, shoes, makeup This is a bedroom for this wonderful one year old And she's going to celebrate her birthday by jumping on her bed All of my experience with mixing colors and composition, airbrush, sculpture, painting All of this comes into play to make a complete piece of art Pekerjaan membuat kue dilakukan oleh orang lain Tugas Ellen adalah menerangkan apa yang diinginkan pelanggan We specialize in creativity We love to do something different So that when someone comes in and says I don't know what I want to do But I just want to do something different Oh we love you Dan pasti banyak rahasia dapur dalam penciptaan sesuatu yang bisa dimakan And this was for New Year's Eve This is our bowl of glitter This is what we use a lot of This is called Super Pearl And it's a wonderful invention You can put it in the airbrush with a little bit of alcohol Spray it through the airbrush It's become a satin, beautiful, expensive bed Menggiurkan ya, semua ini dilakukan untuk menyenangkan pelanggan Thanks a lot, appreciate it right Memuaskan keinginan pelanggan itu tidak diajarkan di sekolah Tapi setiap penghias kue harus bisa melakukannya Mereka juga harus tahu bahwa setiap kreasi ada waktu kadaluarsanya I've gotten over the idea that anything is going to be surviving for very long in this business Because it's so much like life Everything comes, everything goes, you gotta say goodbye Tapi itu adalah resiko yang diterima Ellen untuk bisa menciptakan ini I think that this is an excellent opportunity to tell people about how much fun this job is You really do have to have a job that's fun And you're gonna be there everyday doing this job So it better be fun, it better be something that you enjoy Something that you can have a future doing And love what you do and pass the love on Ya itu dia tadi, Ellen Katz Dan mungkin kalau ada dari pemirsa yang hobinya baking Atau bikin kue-kue, roti-roti dan juga suka banget di dapur Mungkin passion itu hobi itu bisa dijadikan juga sebagai karir ya, Santi Betul banget, tapi kalau misalnya pemirsa bisa lihat ya Kayak Ellen Katz tadi Dia tuh backgroundnya di fine art Jadi sebenarnya dia tuh hobi ngelukis Tapi bisa kebayang lukisan juga bisa dimakan Hmm itu enak banget Kalau misalnya saya di rumah ngelukis bisa dimakan yang ada lukisan habis semua Ya pokoknya segala macam seni itu bisa dijadikan suku yang kreatif ya, Santi ya Dan ngomong-ngomong kalau ngelukis nanti kita juga akan berkenalan dengan satu orang Indonesia yang juga jago melukis dan jago bikin kue juga, Santi Waduh kalau misalnya jago bikin melukis kue berarti ada coklat Betul Ada kue semuanya lengkap Lengkap semuanya Aduh pemirsa gak sabaran kalau gitu kita break sebentar ya Kita membayangkan tuh coklat itu seperti apa Jangan kemana-mana, stay right here on VOA Career Day Terima kasih